Pemirsa Komandan Kodim 0419 Tanjab, Jumat pagi meresmikan Gedung Madrasah Nurul Falah, Desa Sungai Papau, Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-77. Kedatangan Dandim 0419 Tanjab beserta rombongan disambut dengan tari persembahan oleh anak-anak sekolah dasar. Kepala Desa Sungai Papau, Zulkifli Haraha menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Dandim 0419 Tanjab yang berkenan hadir sekaligus melakukan peresmian Gedung Madrasah Nurul Falah, Desa Sungai Papau ini. Zulkifli menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Madrasah ini bukanlah dari dana desa, ADD maupun dana APBD, melainkan dana swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan Gedung Madrasah ini berawal adanya kegiatan TMMD. Dari situ, ia mencoba memberitahu hal ini kepada Dandim 0419 Tanjab. Dan langsung mendapatkan respon dan dukungan Dandim, maka terlaksanalah pembangunan. Selaku Kades dan warga desa Sungai Papau, Zulkifli, mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan dukungan Kodim 0419 Tanjab atas pembangunan Madrasah ini. Zulkifli Harahap berharap, dengan adanya Madrasah ini, ke depan mampu menjadi wadah bagi anak-anak di desa Sungai Papau untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan terutama ilmu di bidang agama Islam. Dan pada akhirnya, mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berahlakul karimah. Sudah direzimikan oleh Bapak Dandim, dan sistem pembangunannya ini adalah secara bergotong-royong dengan masyarakat desa Sungai Papau dan sekitarnya. Dan ronda-ronda matri, Madrasah ini berguna untuk anak-anak kita di kemudian hari. Pembangunan ini perlu kami sampaikan, ini murni dana suwadaya, bukan dana desa, bukan dana ade-ade, bukan dana pemerintah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apa yang kami inginkan dan kami cita-citakan, secara bersama-sama sudah terbangun secara agama. Sementara itu, Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim Tompo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang sangat meriah dalam acara ini. Muslim Rahim Tompo mengatakan dalam pembangunan gedung Madrasah ini semuanya tidak direncanakan, namun tidak terlepas dari petunjuk dan ridho Allah SWT dan doa dari kades beserta jajarannya, dan ramil, babinsa, dan warga, sehingga diberikan rezeki dan menyisihkan untuk mendukung proses pembangunan gedung Madrasah ini sampai selesai. Ia berharap semoga pembangunan gedung Madrasah ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk belajar, dan untuk anak-anak Madrasah agar lebih tekun belajar dalam menimba ilmu keagamaan. Di sela peresmian gedung Madrasah Nurul Falah, Muslim Rahim Tompo juga mengajak kepada semua yang hadir untuk dapat menyisihkan rezeki yang diberikan Allah SWT berbuat kebaikan membantu sesama. Taduan akhirat, bagaimana caranya salah satunya ini? Bangun Madrasah. Mudah-mudahan Madrasah ini setelah ini bisa dilaksana, dimanfaatkan, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk belajar agama, digunakan untuk membaca ayat-ayat sucian Quran, sehingga nantinya kita semua yang ada di sini, kemudian seluruh unsur yang sudah mendukung pembangunan ini, mendapatkan amal jariah yang secara terus-terus. Peresmian gedung Madrasah Nurul Falah ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci secara simbolis oleh Dandim 0419 Tanjab kepada Kepala Desa Sungai Papauh. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan tali asih secara simbolis oleh Dandim 0419 Tanjab Letkol Kaf Muslim Rahim kepada Lansia dan Anak Stanting berupa beras 5 kg dan sembako. Sementara itu, salah seorang warga desa Sungai Papauh, Nethi Erawati, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah desa, Dandim 0419 Tanjab, dan para donatur yang telah membangun Madrasah ini. Madrasah ini sangat didambakan para orang tua mengingat selama ini belum ada bangunan Madrasah yang berdiri di desa ini. Banyak atas bantuan yang telah menyumbang dirinya Madrasah ini anak-anak bisa melampiaskan apa untuk Al-Quran selanjutnya, pendidikan masalah Islam, semua kan bisa terwujud gitu kan. Jadi, tidak jauh-jauh lagi, tidak susah-susah lagi walaupun sore waktu bermain bisa berkurang, anak-anak bisa bersekolah, pagi dapat umum, siang dapat. Terima kasih kepada kepala desa, Pak Dandim, dan Pak Baginsa, pokoknya semua aparat yang telah mendukung berdirinya Madrasah kami. Alhamdulillah dan kuji syukur, semoga rezeki yang dilimpahkan bertambah dan bertambah. Untuk diketahui, dalam rangkaian HUD TNI ke-77 ini juga diisi dengan kegiatan bedah rumah, pengecoran jalan menuju pesantren, olahraga, lomba mancing, dan kegiatan lainnya. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jampi, melaporkan.